Intro Asal mula kalau saya pribadi dari ini, dari Persekapas Jadi Persekapas ini tim sejarah yang membesarkan nama saya sampai jadi pemain nasional pun, jadi pemain timnas, ya juga dari Persekapas Saya waktu itu usia di sekitar mulai 17 tahun, 18 tahun, 17, mulai 17 itu sudah masuk Jadi masuk Persekapas itu, dulu itu diajak sama kakak, kakakku kan namanya Andi Harap Jadi dia masuk satu leading sama Mas Irfan Junaidi dan juga Haji Hasan Soleh Dari Persekapas sendiri, dari waktu itu kan kakak saya sekolah di SSB, Asapembangil Nah saya pun tidak suka waktu itu, akhirnya saya ya kayak pemain kampung seperti inilah Teman-teman ini, adik-adik ini, saya seperti itu Jadi, apa ya, nggak nyangka karena motivasi dari kakak itu, waktu itu dikasih sepatu bola Sepatu bola, akhirnya sepatu bola, akhirnya ini loh, ayo coba dulu di bola Nanti enak kamu, sebenarnya nggak suka, jadi nggak suka ya, cuma main-main sepeda Sepeda, apa ya, sepeda ontel lah, sepeda itu gitu kan di kampung Cuma karena kakak udah bermain kemana-mana, dikenal sama warga sini ya, Karang Jati Saya kan asli sini, Karang Jati, itu kok dikenal, saya kok selalu diajakin sama kakak, kok banyak yang nyapa, banyak yang minta foto gitu kan Nah disitulah motivasi saya itu berubah pikiran, oh ya, main bola kayaknya seru ini, enak ini gitu Akhirnya saya dikasih sepatu bola, barulah saya melangkah Disitu, melangkah pelan-pelan dan itu pun diajak latihan karena rumah saya dekat gunung kan Sini, di Taman Dayu itu rumah saya, dari rumah tiap pagi, siang selalu diajak sama kakak Itu, akhirnya saya kok nggak tahu ya, pas kesempatan Mas, saya baru scouting, talent scoutingnya itu Pak Bangkit Waktu itu ada Tarkam ya, Tarkam di Prigen, di Bajuan Kuda, lapangan situ Saya itu lawan, kampung saya itu lawan ini, lawan pemain top-top, keepernya Mas Hendro Kartiko waktu itu Tim waktu itu dari, namanya Alsta Prigen Mas Hendro Dipun sama sana, anak-anak Prigen Saya nggak nyangka, saya itu sama kakak saya main, kakak saya duluan ngajak, ayo main Main, dia main, enak saya di depan, nah dapatlah penalti, gitu loh Saya nggak tahu itu kalau itu Mas Hendro itu terkenal, ada pemain dari tengahnya itu ada Ustong Nawawi, ada semua gitu Barulah dari situ, saya berani penalti ini Tendang, suruh kakak saya nendang, tendang dulu kamu, sis, saya tendang Dan saya tidak melihat, saya, wah sama aja ini keeper Masuk, saya masuk, dan itu pun lah, baru Saya setelah pertandingan, meskipun kalah kampung saya, ya kalah Karena mereka pemain top, salah 3-1, tapi saya bangga Saya dikasih tahu, sama kakak, bahwa itu yang kamu cetak gol itu Mas Hendro Kartiko Pemain nasional, yang sampai sekarang seluruh Indonesia, nah, oleh Genda Jadi disitulah, saya setelah pertandingan Tarkam, baru Pak Bangit ngomong Kamu sekolah di mana SSB? Enggak, saya di kampung, dari kampung, dari kakak saya gitu, kakak saya lebih dulu Akhirnya, saya dibilang Oke, kamu sekolah aja di SSB, yang kamu suka, terserah mau ikut kakakmu Enggak ada biaya Habis itu, Pak Bangit, jangan pikir, nanti teman-teman saya yang ini Ya, teman-teman saya yang ada di Bangil banyak Nah, disitulah saya sekolah lebih pintar Gitu loh, SSB, asabah Bina Pulang Bangil Nah, baru ketemulah senior saya, Kak Hacan Soleh, Mas Irfan Juneti, kakak saya, satu tim saya yang gak minder Gitu, karena saya udah siap Dan baru saya belajar untuk teknik dasar bola, teknik kepintaran saya, menendang atau apapun gitu loh Jadi lebih bagus, akhirnya disitulah saya, mulai berkembang disitu Tahun berapa itu, Pak? Itu aku persekapa, mulai awal, itu di tahun 2000-an Iya, 2000 Tahun 1999 saya, waktu setelah Crismond ya Crismond, 1999 itu saya masuk Cuma magang yang senior Magang dari kakakku, Soleh, Kasan Soleh Irfan waktu itu di Persebaya, anak itu gitu kan Nah, itu saya masuk, saya tidak masuk Cuma magang gak main gitu Akhirnya, seakanlah mungkin melihat usia saya masih muda ya gitu Masih muda, akhirnya saya beranikan diri untuk berkarir di Liga Remaja luar Di Malang Iya, Persema Malang Saya berani karena di koran, di media itu bahwa Persema menyeleksi pemain Liga Remaja usia 15-16 Akhirnya saya berangkat Saya berangkat, Persekapa sini saya tinggal, kakak saya yang moncar dulu Akhirnya saya tinggal Tinggal baru satu tahun kemudian Saya dikabari sama Pak Bupati Waktu itu Pak Dadi Angga Nah, dikabari Oke Kamu balik Karena pelatihnya Pak Subangkit Lah, saya ingat Orang ini yang menunjukkan saya Karir saya awal mula untuk sekolah lebih bagus Terus di SS Biasa Pembangil Akhirnya saya disuruh pulang gitu Dari Malang Saya pulang, masuklah senior level saya Pulang, Pak Bangkit sendiri yang megang Nah, di situ Seneng gitu Karena yang jasanya dia nggak akan dilupakan lah gitu Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati